Seperti yang diketahui bahwa prahara rumah tangga Georgia Aisyah dengan aktor Aldi Tahir masih berlanjut sampai saat ini. Georgia sendiri telah mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Oktober 2017 lalu. Pihak kuasa hukum Georgia, Arief M. Ibrahim menjelaskan mengenai penyebab adanya gugatan cerai yang dilayangkan oleh Georgia. Ia pun juga menegaskan bahwa gugatan tersebut dilaporkan bukan seperti kabar yang beredar yang menyebutkan bahwa klinya menggugat cerai Aldi karena penyakit yang dihidapnya. Namun karena adanya ketidakcocokan dan juga perselisihan yang mereka alami sudah mulai jauh sebelum Aldi difonis kanker kelengjar getang bening. Bahkan, sudah dirasakan dari awal pernikahan akan tapi Georgia masih ingin mempertahankannya sebagai mana pengantin baru. Kata Arief lewat pesan kepada wartawan, selasa, tanggal 28 bulan 11 tahun 2017. Seperti yang juga diberitakan belum lama ini bahwa Aldi telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya, dokter telah menyatakan bahwa ia telah bersih dari kanker kelengjar getah bening semenjak bulan Februari 2017 lalu. Arief menegaskan bahwa komunikasilah yang membuat rumah tangga klinya retak. Tidak seperti yang diberitakan oleh media beberapa waktu lalu bahwa dia, Aldi, saat ini masih menderita kanker. Komunikasilah yang menjadi salah satu penyebab perselisihan, ujar Arief. Bukan hanya itu saja, Arief juga mengungkapkan yang dimaksud gaya komunikasi yang digunakan oleh Aldi membuat kliennya merasa tak nyaman dan takut jika ingin menyampaikan isi hatinya lantaran tanggapan yang diterimanya sering tak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Unggahan Georgia di akun Instagram pribadinya mengenai cara bicara seseorang seakan menjadi sebuah curahan hati yang menggambarkan bahwa gaya komunikasi seseorang memang tidak sesuai dengan tata cara yang baik dan benar. Keterangan yang disampaikan oleh Aldi beberapa waktu yang lalu pun juga bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Georgia Aisyah. Menurutnya tak mungkin kliennya pergi dari rumah dan menggugat cerai tanpa alas yang kuat apalagi saat ini diketahui bahwa dirinya tengah hamil dua bulan, sudah tentu ia memikirkan secara matang keputusannya. Georgia mempertimbangkan kondisi psikis dia. Kondisi psikis ibu tentu mempengaruhi kondisi psikis kandungan. Georgia merasa kalau dia tetap di rumah, dirinya secara psikologis tidak aman lagi. Makanya dia memilih keluar dan tinggal di rumah orang tuanya, papar Arief. Bahkan Arief memberikan bocoran bahwa rumah tangga Georgia Aisyah dan Aldi Tahir sudah mulai goyang semenjak tiga bulan menikah. Dia cukup gen lemen mengakui itu. Memang benar komunikasi hanya satu arah. Gaya komunikasi dia, Aldi, membuat Georgia tertekan. Dan itu bukan sekali terjadi langsung bubar, ya. Itu sudah terjadi lama berulang kali. Bocoran, nih. Tiga bulan menikah rumah tangga mereka sudah goyang, ujarnya. Seperti yang diketahui bahwa prahara rumah tangga Georgia Aisyah dengan aktor...